Sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibatifillah, afanillahu a'ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema nasihat untuk keluarga muslim di dalam Ramadhan. Dan tidak ada kata terlambat untuk nasihat ini. Meskipun Ramadhan sudah berjalan hari yang ke-13. Dan oleh karena itu saya akan menyesuaikan nasihat-nasihat ini. Baik itu untuk menghadapi Ramadhan secara menyeluruh atau menghadapi sisa-sisa dari hari Ramadhan. Yaitu kita sudah hampir di pertengahan Ramadhan. Ada pun untuk nasihat untuk keluarga muslim untuk menghadapi bulan Ramadhan secara umum adalah bahwa kita harus meyakini betul Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah. Ramadhan bukan bulan biasa berkahnya. Tapi dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Atakum Ramadhan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah. Tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah SAW untuk para sahabatnya agar mengingatkan mereka kecuali Ramadhan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah menghampiri kalian. Tidak pernah ada bulan-bulan dari 12 bulan pada tahun kamariyah yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Kecuali bulan Ramadhan. Karena memang bulan Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang bukan hanya bulan biasa. Tetapi bulan yang penuh dengan berkah. Dan tidak pernah ada bulan yang disebutkan oleh Allah namanya di dalam Al-Quran kecuali Ramadhan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tidak pernah Allah menyebutkan Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani, Jumadul Ula, Jumadul Thani, Al-Rajab, Syaban. Tidak pernah. Hanya Ramadhan. Dan ini menunjukkan bahwa Ramadhan adalah bulan yang istimewa, penuh dengan berkah. Nah, agar nasihat pertama ini bagi keluarga Muslim yang harus diyakini oleh kepala keluarga pertama, kemudian ibu rumah tangga, lalu diwariskan, diturunkan kepada anak-anaknya tentang bahwa Ramadhan bukan sembarang bulan. Tetapi Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Agar kita benar-benar tahu apa sih keberkahan Ramadhan. Tentunya berkah artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus. Berarti ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW Ramadhan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikannya di dalam bulan Ramadhan tetap. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Dan terus menerus. Dan juga makna berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Artinya, dari mulai malam pertama kebaikannya banyak. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Kemudian sampai nanti di akhir tambah banyak. Kita akan sebutkan nantinya. Sampai nanti di akhir tambah banyak. Makanya nanti ada nasihat untuk keluarga muslim di dalam bulan Ramadhan ketika sudah pertengahan ini. Karena biasanya kalau sudah pertengahan ini mulai mengendor. Awal-awalnya oke, semangat. Sepekan hatam. Lima hari hatam Al-Quran. Lima hari sekian juta dikeluarkan untuk bersedekah, berinfak. Sekian hari sholat di masjid. Baca Quran, berdikir. Kemudian datang ke masjid cepat. Kemudian sepuluh hari kedua, mulai mengendor. Oh, ternyata begini-gini aja toh. Maka salah satu nasihat khusus nanti bahwa kita harus meyakini ada hal yang harus kita yakini ketika di sepuluh malam terakhir. Itu nasihat yang pertama untuk keluarga muslim di dalam Ramadhan secara umum. Dan nasihat ini semestinya sudah disampaikan di awal Ramadhan. Bahwa kita di dalam bulan yang penuh dengan berkah. Bukan sembarang bulan. Tetapi bulan yang penuh dengan berkah. Baik. Apa kiranya gerangan keberkahan Ramadhan? Agar kita faham betul bahwa di dalam bulan ini bukan sembarang bulan. Maka keberkahan Ramadhan yang pertama di dalam bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran secara global satu kesatuan dari mulai langit ketujuh sampai ke langit dunia. Baru setelah itu nanti turun ayat per ayat sesuai dengan kejadian. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surabak Raya 185 bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran diturunkan maksudnya dari langit ketujuh sampai ke langit dunia secara satu kesatuan. Dan pemilihan Allah bulan Ramadhan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah tidak sembarangan tetapi bentuk pengkhususan Ramadhan dan bentuk keberkahan bulan tersebut. Makanya Imam Ibn Kathir Rahimahullah ketika menafsiri Surah Al-Baqarah ayat 185 tadi يَمْدَحُ اللَّهُ تَعَالَ شَهْرَ السِّيَمْ مِنْ بَيْنِ سَئِرِ السُّهُرِ Allah memuji bulan Ramadhan dari seluruh bulan-bulan yang lain لِيْنْزَلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِيهِ untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Jadi pemilihan itu sendiri adalah menunjukkan keberkahan bulan tersebut. Makanya Allah mengatakan di dalam Surah Al-Dukhan ayat 3 sampai 4 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Kenapa? Karena Al-Quran yang diturunkan penuh dengan berkah. Maka waktu bulan yang diturunkan padanya juga penuh dengan berkah. Ini harus dipahami baik-baik. Itu menunjukkan keberkahan Ramadhan. Kemudian menunjukkan keberkahan Ramadhan yang kedua yang harus kita tekankan terutama pada bapak sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan kepada anak-anak diturunkan. Pengetahuan tentang bahwa Ramadhan ini bukan sembarang bulan. Ramadhan ini Ramadhan berkah. Oleh karenanya program-program kita ini yang sangat tercelah dalam Ramadhan ini. jangan sampai orang tua memberikan program kepada anak-anaknya, apalagi kepala keluarga memberikan program kepada istri dan anak-anaknya, kemudian dia belum mengenalkan. Kenapa sih harus mengerjakan program-program ini di dalam bulan Ramadhan? Dia belum mengenalkan kepada keluarga bahwa Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahan Ramadhan yang kedua adalah di dalamnya Allah membukakan pintu surga. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Menutup pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dan mengikat jin dan pemimpin-pemimpinnya dengan belenggu dari rantai. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang didewetkan oleh Imam Tirmidhi. Rasulullah s.a.w. sabda, إِذَا كَنَا أَوَّلُوا لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانِ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَالَمْ يُغْرَقْ مِنْ هَبَابُ Jika pada awal pertama bulan Ramadhan dibukakan pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Tahin. Kalau ada yang bertanya, lalu keberkahannya dari mana? Kalau memang pintu surga dibuka, maka jawabannya adalah keberkahannya dari sisi كَثْرَتُ السَّوَابُ لِلْعَمِلِ فِيهِ وَيُسَبِّبُوا دُخُولَ الْجَنَّةِ yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga dan itu menunjukkan keberkahan Ramadhan adalah banyaknya pahala yang disediakan dalam bulan Ramadhan dan beramal di dalam bulan Ramadhan penyebab masuk ke dalam surga. itu keberkahan Ramadhan. Dilihat dari kata-kata dalam hadis tersebut dibukakan pintu-pintu surga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Ada pun keberkahan bulan Ramadhan dilihat dari sisi وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْنَارِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْ هَبَابُ dan ditutup pintu-pintu neraka tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Ini menunjukkan كَثْرَةُ الْغُفْرَان وَالتَّجَوْزِ عَنِ الذُّنُوْ Banyaknya ampunan dan pemaafan-pemaafan di dalam bulan Ramadhan. Banyaknya ampunan dosa makanya bulan Ramadhan salah satu gelarnya adalah شَهْرُ الْمَغْفِرَة bulan ampunan karena banyak sekali amalan-amalan dalam Ramadhan pahalanya ampunan Allah. مَنْ سُوَمَا رَمَضَانَ إِمَنْ وَحْتِسَابًا وَنْغُفِرَلْهُ مَا تَقَدَ مِنْ ذَمِي siapa yang diampuni siapa yang berpuasa karena iman dan berharap halal diampuni dosa yang telah lalu yang telah lalu. Kemudian مَنْ قَمَا رَمَضَانَ إِمَنْ وَحْتِسَابًا وَنْغُفِرَلْهُ مَا تَقَدَ مِنْ ذَمِي siapa yang bangun malam pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap halal diampuni dosa yang telah lalu. مَنْ قَمَا لَيْلَةَ الْقَدِرِ إِمَنْ وَحْتِسَابًا مَنْ قُفِرَلْهُ مَا تَقَدَ مِنْ ذَمِي siapa yang bangun beribadah pada layratul qadar diampuni dosa yang telah lalu. Dan masih banyak lagi ampunan-ampunan. Jadi berkahnya Ramadhan dilihat dari sisi pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Maksudnya adalah saking banyaknya ampunan Allah. مَغْفِرَةً dari Allah pada bulan tersebut. Pemaafan dari Allah atas dosa dosa di dalam bulan Ramadhan sangat banyak. Ini pada ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian وَصُفِّدَتِ الشَّيَطِينُ وَمَرَّدَتُ الْجِنُ Dan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Ini keberkahan Ramadhan. Dilihat dari sisi para ulam menjelaskan apa yang dimaksud dengan diikat dengan rantai. Apakah tidak ada syaitan yang membisiki kita? Tetapi toh buktinya ada orang bermaksiat di dalam bulan Ramadhan. Dan maksiat yang sangat terlihat dalam bulan Ramadhan adalah orang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Padahal dia muslim, balik, berakal, mampu, mukim selain wanita yang haid dan nifas. Enam syarat wajibnya puasa Ramadhan. Tapi masih banyak yang tidak berpuasa Ramadhan. Padahal syaitan dan pemimpin jin diikat dengan rantai. Maka jawabannya yang dimaksud bahwa pemimpin jin dan para syaitan diikat dengan rantai maksudnya adalah qillatul asin sedikitnya yang bermaksiat. Dan ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadhan. Sedikit yang bermaksiat di dalam bulan Ramadhan. Banyak orang yang baca Al-Quran bahkan di beberapa media sosial terlihat di sepanjang jalan Malioboro misalkan orang baca Al-Quran di dalamnya Kemudian banyak orang yang lebih banyak di masjid sebelum adhan setengah jam sudah menunggu adhan yang asalnya mungkin pas datang iqamah banyak orang yang menghafal menghatam-hatamkan Al-Quran banyak orang yang berdoa berzikir di dalam bulan Ramadhan qillatul asin sedikitnya yang bermaksiat di dalam bulan Ramadhan. Ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadhan tersebut. Nah ini yang kedua yang harus dipahami baik-baik bahwa Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah tanamkan itu hai kepada keluarga dan turunkan ilmu ini kepada istri dan anak-anak Anda Ramadhan bukan sembarang bulan Ramadhan bulan penuh dengan berkah kebaikannya tetap dan terus menerus kebaikannya banyak dan terus bertambah kebaikannya banyak dan terus bertambah kemudian yang ketiga di dalam bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa doa orang yang berdoa dalam bulan Ramadhan sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radiyallahan inna lillahi utaqaa fi kulli yawmin walaylah li kulli abdin minhum da'watun mustajabah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekaan dari api neraka dan setiap dari mereka ada memiliki doa yang dikabulkan yaitu pada bulan Ramadhan setiap dari mereka ada memiliki doa-doa yang dikabulkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bihaki Abu Hurairah radiyallahu alham meriwayatkan Rasulullah bersabda 3 da'awatin mustajabat 3 doa yang dikabulkan da'watus sa'im doa orang yang berpuasa doa orang yang berpuasa ini menunjukkan bahwasanya keberkahan Ramadhan yang ketiga adalah doa orang saat bulan Ramadhan dikabulkan bukan hanya saat kuasa tetapi juga di malam hari dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tadi disebutkan bahwasanya di setiap siang dan malam dari hamba-hamba tersebut memiliki doa-doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah dan kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadhan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187 dan di 186 salah satu ayat tentang puasa dan Ramadhan pada surat Al-Baqarah Allah menyebutkan memberikan isyarat tentang doa jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad s.a.w. tentang aku maka sesungguhnya aku dekat aku maha dekat ujibu da'watadda'i iza da'an aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku aku mengabulkan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku lihat baik-baik ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan isyarat bahwa Ramadhan keberkahannya adalah bulan yang dikabulkan doa-doa kemudian yang keempat Ramadhan keberkahannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala banyak memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di dalam bulan Ramadhan sebagaimana dalam hadith riwayat Imam Ibn Majah dari Jabir r.a bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa thalika fi kulli laya sesungguhnya Allah memiliki sesungguhnya Allah di setiap waktu berbuka ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan itu di setiap malam Ramadhan itu di setiap malam Ramadhan ini para ikhwah yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi itu yang keempat yang kelima keberkaan Ramadhan dia bulan ampunan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalam hadith riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a Rasulullah s.a.w. bersabda as-salawatul khams wal-jumu'atu ilal-jum'ah war-ramadhanu ilal-ramadhan mukaffiratuma bainahunna idha j'tanabal kabair salat lima waktu dari jumat kepada jumat dari ramadhan kepada bulan ramadhan ini semua penghapus-penghapus dosa diantaranya jika ia menjauhi dosa-dosa besar maka dari hadith ini kita ambil pelajaran ramadhan bulan ampunan oleh karenanya Rasul s.a.w. mengingatkan sangat merugi orang-orang yang masuk ke dalam bulan ramadhan lalu tidak diampuni seperti dalam hadith dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi Rasul s.a.w. bersabda ragima amfu rajul dakhala ramadhan thumman salakha falam yugfarlahu faaba'adahu Allah fadakhalan nar sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah artinya sangat merugi orang yang memasuki bulan ramadhan lalu berlalu darinya bulan ramadhan dan dia belum diampuni dosanya oleh Allah s.w.t ini sangat merugi karena ramadhan adalah bulan ampunan ramadhan adalah bulan ampunan kemudian ahibat termasuk keberkahan ramadhan di dalam bulan ramadhan terdapat amalan amalan yang tidak bisa diamalkan kecuali dalam bulan ramadhan dan berpahala besar dan ini keberkahan ramadhan seperti sholat tarawih bersama imam sampai selesai dihitung pahalanya seperti orang sholat semalaman suntuk sebagaimana hadith riwayat imam abu daud dari abu dhar radiyallahu an bahwa rasulullah s.a.w. beliau bersabda inna rajula iza salla ma'al imam hatta yang sarifah hus ibal lahu qiyam laylah sesungguhnya seseorang jika sholat bersama yang sampai selesai maka dihitungkan pahala sholatnya sebalaman suntuk dan ini tidak terjadi karena disebutkan dalam hadith an qiyam ramadhan rasul s.a.w. bercerita tentang keutamaan sholat malam beribadah pada malam hari di dalam bulan ramadhan ini keberkahan ramadhan yang harus kita pahami baik-baik dan kepala keluarga harus menyampaikannya meneruskannya ilmu ini kepada istri dan anak-anaknya sehingga ada dalam benak mereka bahwa ramadhan bukan sembarang bulan ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah terakhir keberkahan ramadhan dilihat dari sisi bahwa di dalam bulan ramadhan terdapat sebuah bulan sebuah bulan yang mana sebuah malam maksud saya yang mana malam tersebut ya malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan orang yang beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan hal ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh imam Nasa'i dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Atakum Rabadhan Syahrun Mubarah telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah kemudian di akhir hadith Rasulullah bersabda Lillahi Fihi Laylatun Khairun Min Alfi Syahr di dalamnya Allah memiliki sebuah malam lebih baik daripada seribu bulan siapa yang diharamkan diharamkan tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada malam tersebut sungguh dia telah diharamkan sungguh dia telah benar-benar merugi siapa yang dihalang untuk beribadah pada malam yang bertepatan dengan Laylatul Qadar maka sungguh dia telah merugi ini keberkahan Ramadhan ada Laylatul Qadar dalam bulan Ramadhan begitu juga dalam hadith riwayat Imam Ibn Majah dari Anas bin Malik radiyallahu anhu bahwa ketika masuk bulan Ramadhan maka Rasulullah s.a.w. bersabda inna hadha syahra qad hadharakum sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda di dalam bulan Ramadhan terdapat sebuah malam cuma satu malam lebih baik daripada seribu bulan siapa yang diharamkannya yaitu tidak diberi petunjuk untuk beribadah kepada Allah di malam tersebut sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Laylatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi nah ini nasihat pertama untuk keluarga muslimah di dalam Ramadhan atau keluarga muslim dalam bulan Ramadhan menanamkan di tengah keluarga Ramadhan bulan penuh dengan berkah karena kalau sudah menanamkan di tengah keluarga Ramadhan bulan penuh berkah bukan sembarang bulan bukan sembarang hari maka dia akan perhatian terhadap hari-hari Ramadhan tidak boleh seperti hari-hari biasanya yang penuh dengan kelalaian penuh dengan ketidak becusan penuh dengan bahkan maksiat dan dosa nah ini ahibati filah afanillahu ayyakum taib sekarang saya ingin mendudukkan tentang nasihat yang kedua atau sebelum nasihat yang kedua ini sebenarnya adalah nasihat untuk orang yang di pertengahan Ramadhan ya sebelum nasihat kedua saya akan memberikan nasihat untuk orang yang sedang di pertengahan Ramadhan makanya saya katakan tadi kan nasihat untuk keluarga muslim di dalam Ramadhan ada yang umum dan ada yang dalam keadaan kita sekarang mau pertengahan Ramadhan nasihatnya berkaitan dengan poin yang tadi bahwa di dalam Ramadhan terdapat Laylatul Qadar yang khairun min al-fishyar lebih baik daripada seribu bulan oke ketahuilah baik-baik bahwasannya yang dimaksud dengan Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan ada berbagai macam tafsiran disebutkan oleh para ulama yang pertama tafsiran dari Imam Mujahid rahimahullah beliau mengatakan kata imam Mujahid sesungguhnya ada seorang dari Bani Israel dia membawa senjata selama 80 tahun memerangi musuh-musuh selama 80 tahun seribu bulan maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Laylatul Qadar tahukah engkau apa itu Laylatul Qadar Laylatul Qadri khairun min al-fishyar maksudnya Laylatul Qadar beramal ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada orang tadi yang berjihad selama 80 tahun Allahu Akbar pahala jihad tidak ada yang bisa menyamainya karena Rasul s.a.m. bersabda dan puncak amalan yang paling tinggi adalah berjihad dalam Allah tetapi orang yang berjihad selama 80 tahun dari Bani Israel kalah dengan orang yang beribadah selama satu malam tetapi malam tersebut bertepatan dengan Laylatul Qadar berkah apa yang sangat luar biasa ini yang kedua yaitu Rasul Allah s.a.w. menceritakan bahwa karena rojulun Bani Israel ada dua orang ada orang dari Bani Israel yang mereka ini beribadah kepada Allah yujahidul adu bin nahar hatta yumsi dia beribadah kepada Allah di waktu siang sampai malam dengan cara berjihad dan malamnya bertahajud sampai malam sampai terbit fajad sebanyak seribu bulan maka kemudian Allah s.w.t menyebutkan Laylatul Qadiri Khair Beribadah bertempatan pada Laylatul Qadir lebih baik daripada orang yang kedua tadi siang berjihad selama 80 tahun malam tahajud selama 80 tahun Allah beribadah pada Laylatul Qadir lebih baik daripada melakukan jihad selama 80 tahun dan juga tahajud selama 80 tahun ini sangat luar biasa yang ketiga disebutkan juga oleh Imam Nukethi rahimahullah yang dimaksud dengan beribadah pada Laylatul Qadir lebih baik daripada seribu bulan adalah bahwa Mereka ada empat orang dari Bani Israel beribadah kepada Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau sekejap mata Al-Fashahar selama 80 tahun empat orang tersebut adalah Nabi Jakaria Nabi Hezkil kemudian Nabi Yusha'i bin Nun dan Nabi Yusha'i bin Nun kemudian Nabi sebentar Yusha'i bin Nun lalu setelah itu Nabi ada empat dari Nabi saya takut salah ya sebentar Nabi Ayyub Ayyub Zakaria Hazqir dan Yusha'i bin Nun Ayyub Zakaria Hazqir dan Yusha'i bin Nun empat dari Nabi Bani Israel ahli ibadah tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata selama seribu tahun lalu para sahabat Nabi bertakjub lalu Jibril datang ya Muhammad wahai Muhammad s.a.w ajibat ummatuka ajibat ummatuka min ibadatih haula inna tamari s.a.w wahai Muhammad s.a.w umatmu takjub dengan amalan empat orang tersebut selama delapan puluh bulan ayyub Zakaria Hazqir dengan Yusha'i bin Nun tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap matapun lalu Allah s.w.t menurunkan ayat inna anzalun fi laylatul qadar laylatul khairun min al-fishar wa ma'drakama laylatul qadar laylatul khairun min al-fishar beribadah pada laylatul qadar lebih baik daripada beribadah empat nabi dari bani israel yang tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata kepada Allah s.w.t selama seribu tahun Allah pahala apalagi ini semuanya ada disebutkan dalam tafsir imam ibnu kathir rahimah Allah ta'ala kemudian yang keempat termasuk keberkahan bulan ramadhan adanya laylatul qadar pada bulan ramadhan yaitu yang dimaksud dengan seribu bulan maksudnya adalah sepanjang masa berarti siapa saja yang beribadah bertepatan pada laylatul qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa dari mulai Adam sampai manusia terakhir karena orang Arab biasanya menyebutkan kata seribu untuk besar untuk panjang untuk sepanjang masa seperti firman Allah s.w.t ya waddu'ahaduhum lau yu'ammaru alfasana yang artinya dan orang-orang kafir serta musyrik sangat menginginkan untuk dipanjangkan umur mereka selama seribu tahun seribu tahun di sini maksudnya sepanjang masa berarti keberkahan ramadhan adanya laylatul qadar keberkahan laylatul qadar apa yaitu Allah s.w.t menjadikan amalan orang yang beribadah pada laylatul qadar lebih baik daripada amalan empat nabi dari Bani Israel yang tidak pernah ber tidak pernah bermaksiat kepada Allah s.w.t yang kelima umur kita kata Rasulullah s.w.t umur kita kata Rasulullah s.w.t tidak lebih daripada 60-70 tahun tidak lebih daripada 60-70 tahun sedangkan laylatul qadar orang yang beribadah pada malamnya itu lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan 83 tahun 4 bulan umur kita saja tidak sampai apalagi umur itu tidak semua digunakan untuk ibadah ada waktu tidur 20 tahun minimal karena orang tidur normal 8 jam 20 tahun hilang kalau umurnya 60-20 tahun jadi sisa 40 20 tahun lagi digunakan untuk untuk buang air besar kemudian ngobrol di cafe nongkrong-nongkrong gak gak jelas meroja facebook meroja instagram gak jelas bahkan cenderung kepada dosa hilang 20 tahun sisa 25 tahun sisa 20 tahun lagi 15 tahun dari 20 tahun terakhir ini sebelum balik hilang sudah sehingga 5 tahun 5 tahun tidak semuanya digunakan untuk ibadah bahkan cenderung kepada maksiat satu beribadah pada layratul kadar lebih baik daripada seribu bulan beribadah pada seribu bulan ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu keberkahan ramadhan maka nasihat untuk keluarga muslim dalam ramadhan tanamkan tanamkan itu tanamkan itu bahwa bulan ini bukan sembarang bulan bukan bulan yang biasa tetapi bulan yang penuh dengan berkah nasihat yang kedua secara umum untuk keluarga muslim secara umum berkaitan dengan ramadhan nanti ada nasihat secara tersendiri berkaitan dengan setengah bulan lagi ketahui baik-baik kepala keluarga harus memberikan peringatan sering-sering kepada istri dan anak dan sebelumnya kepada dirinya sendiri bahwa ramadhan cuma 30 hari atau 29 hari tidak lebih dan tidak kurang ya tidak akan pernah lebih tidak akan pernah kurang dan waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali ini hari ke-13 12 hari yang lalu yang leha-leha yang santai-santai yang tidak mengerjakan hadith rasul ya bagi al-khairi akbir wahai pencari kebarikan ayo sambut bulan ramadhan yang tidak mengerjakan hadith rasul ya bagi al-shari aksir wahai pengelaku maksiat cukupkan anda sekarang bulan ramadhan dia tidak peduli dengan panggilan-panggilan itu di 12 hari pertama pokoknya seperti di luar ramadhan maka ketahui baik-baik itu hari tidak bisa kembali lagi bagaimanapun tidak akan pernah bisa kembali makanya saya nasihatkan nasihat kedua untuk keluarga mesin dalam ramadhan kepala keluarga harus memberikan peringatan terhadap dirinya istrinya anak-anaknya bahwa ramadhan wahai istriku wahai anak-anakku cuma 29-30 hari jadi maksudnya adalah gunakan kesempatan sebaik-baiknya karena waktu adalah modal hidup untuk mendapatkan ganjaran dari Allah sebagaimana pedagang memerlukan modal agar mendapatkan keuntungan maka modal hidup untuk beribadah adalah waktu jika sudah mati tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam surat di dalam ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul rajah jika jika telah datang kepada mereka kematian maka mereka akan mengatakan wahai rabku kembalikan aku surat ayat 99 ya karena kalau sudah mati tidak bisa ada lagi waktu untuk beramal begitu juga dalam surat Ibrahim ayat 4 ya Allah orang-orang yang zalim berkata wahai rab kami tangguhkan kepada kami waktu walaupun cuma sebentar berikan kami umur lagi walaupun cuma sebentar miscaya kami akan memenuhi seruan engkau ya Allah dan dakwahnya para rasul Allah alaih musallat wasallam tapi tidak akan bisa nah hati-hati para ikhwan dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai seseorang menguang buang waktu di dalam bulan ramadhan kenapa karena waktunya tidak akan pernah bisa kembali bayar seberapapun tidak akan pernah bisa kembali 12 hari yang terlalu orang 12 hari itu sudah hatam dua kali kalau seandainya per hari dia lima jus berarti hatam dua kali per hari lima jus bagaimana habis sebuah satu jus sebelum duhur satu jus setelah duhur satu jus setelah asar satu jus kemudian malam satu jus istirahat dia bisa beraktifitas macam-macam satu jus hanya setengah jam bagi yang lancar dan ini juga perhatian kepada para pemimpin keluarga lihat istri dan anak-anaknya ini juga perhatian kepada para pemuda agar mencari pendamping yang memang bisa baca Quran lancar bukan hanya bisa lancar membaca Quran dengan baik dan benar bukan hanya sekedar kulit glowing tanpa jerawat hidung mancung tinggi semampai bakti yang listrik enggak tetapi dia bisa lancar baca Quran dan yang kedua yang terpenting dan ini orang yang berpengalaman yang berbicara orang yang berpengalaman yang berbicara yang kedua yang terpenting dia mampu tabah mengajari anak-anaknya kelak untuk Al-Quran dengan sampai anak kita kita transferkan ke guru-guru TPK TPK sehingga setelah itu kita tidak mendapatkan pahalanya dari pengajaran anak-anak kita tidaklah usahakan tidaklah keluar anak-anak kita dari rumah kita untuk sekolah lebih tinggi lagi kecuali mereka sudah tahu membaca Al-Quran dengan lancar di tangan bapaknya atau ibunya dan ini tidak bisa terjadi kalau seandainya calon istri atau calon suaminya cuma kaya cuma cantik ganteng tetapi baca Al-Qurannya di bawah rata-rata mohon maaf saya katakan maka saya sering mengatakan di dalam bulan Ramadhan yang paling sedih adalah yang tidak lancar baca Quran berpuluh-puluh tahun hari Ramadhan berpuluh-puluh kali dia mendapati Ramadhan dalam hidupnya tetapi tidak pernah hatam Al-Quran dalam bulan Ramadhan itu paling sedih bulan Ramadhan bulan Al-Quran bulan membaca Al-Quran tapi tidak pernah hatam berpuluh-puluh kali dia mendapati Ramadhan dalam hidupnya maka ini menjadi PR tersendiri bagi kepala keluarga bagi istri bagi anak-anak bahwa kalau tahun ini satu keluarga na'udhu subhanallah kita saya tidak merendahkan tidak tetapi ini agar masuk dalam hati kalau tahun ini ada satu keluarga dari mulai kepala keluarganya istrinya anak-anaknya belum lancar selancar Imam Sudais agar maksud saya imajinasinya biar paham betul selancar Imam yang ada di Mekah dan Madinah maka mulai Ramadhan ini sebagai momentum bahwa tahun depan kami sekeluarga harus lancar bisa menghatamkan Al-Quran layaknya keluarga-keluarga muslim lainnya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hati-hati jadi maksud saya adalah harus dipahami betul-betul Ramadhan jangan sampai dia menghabiskan waktunya ini kadang-kadang orang tua dengan modal kasihan ustaz dan itu kami rasakan sebagai timbenan pesantren mungkin disini juga ada guru-guru harus diberikan program untuk wali santri wali siswi harus diberikan sebagaimana siswi mempunyai program wali siswinya diberikan program jangan sampai gunung yang sudah kita bangun sedemikian kokohnya hari pertama dihancurkan oleh wali siswi wali siswinya subuh bangun jam 4 jam 10 Al-Quran tidak pernah dipegang handphone diberikan secara full full wifi full kepemilikan secara penuh kepemilikan secara penuh kamar sudah tersedia dalam kamar-kamar mandi tinggal kunci tidak tahu kita ngapain dia di dalam Allahu Akbar sungguh sangat suram keluarga yang seperti itu dan itu terjadi dalam bulan ramah hati-hati ya hati-hati para para wali siswi wali siswi sekalian jadi atur waktunya baik-baik dan ingat tidak terasa kan sekarang sudah hari ke-13 tidak terasa baru kemarin kayaknya kita baru bagi-bagi tahniah selamat selamat idul fitri selamat menjalankan ibadah puasa selamat sekarang sudah hampir 15 hari tidak terasa waktu memang cepat berlalu dan itu yang disebutkan oleh Rasul s.a.w. bahwasanya dua ni'mat yang kathirun minannas maghbun tertipu karena saking cepat berlalunya kemudian yang ke empat seorang muslim tidak boleh punya waktu luang kosong gak ngapa-ngapain ya jadi kaum rebahan gak ada dalam kamus hidup seorang muslim tidak ada itu jika engkau telah selesai ini bangun lagi selesai ini bangun lagi tidak ada kata istirahat untuk orang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah tidurnya kita pun itu hanya untuk mengumpulkan kekuatan agar besok hari bisa kembali mengejar prestasi prestasi rabat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nasihat selanjutnya bagi keluarga muslim di dalam bulan ramadhan adalah nasihat yang harus dipahami oleh kepala keluarga sehingga bisa meneruskannya kepada orang-orang yang di bawahnya istrinya anak-anaknya bahwa ramadhan bulan ketakwaan kalau di luar ramadhan kita diperintahkan untuk takwa wahai orang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa maka di dalam bulan ramadhan lebih ditekankan lagi karena memang tujuan puasa adalah bertakwa al-baqarah 183 wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa agar kalian bertakwa ini pada ayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-baqarah 187 sebagai ayat terakhir dari puasa dan ramadhan kathalika kathalika yubayyinu Allah ayat linnasi la'allahum yattaqun demikianlah demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami untuk manusia agar mereka bertakwa maka sungguh sangat suram sebuah rumah sebuah keluarga di dalam bulan ramadhan tidak tercium bau takwanya tidak tercium ibadah di dalamnya tidak tercium menjauhi maksiat di dalamnya bahkan tambah parah mungkin ini sangat ironi sekali ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai keluarga kita sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad puasa puasa oke tetapi rubba sa'im ha'udhu min siyami al-juwal atas berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus warubba ka'im ha'udhu min qiyami as-sahar berapa banyak orang yang bangun malam beribadah pada bulan ramadhan tetapi bagian pahala dari bangun malamnya cuma dapat begadang gak ada nilainya kenapa karena puasanya dan malam harinya tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala puasanya dan malam harinya tidak bertakwa kepada Allah lihat Rasulullah s.a.w. bersabda man lam yadaqaw lazur wal amal abih barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kerustaan wal jahla dan perbuatan yang menunjukkan kepada kebodohan karena tidak ada manfaat media sosial seseorang ngulik-ngulik berita merojaah status-status orang jahal gak ada manfaat terutama yang status-statusnya tidak mendatangkan ketakuan gak ada manfaat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah maka kalau sudah seperti itu apa maka kata Rasul s.a.w. Allah tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makan dan minum gak ada manfaatnya cuma dapat lapar dan haus gak ada pahalanya maka tanamkan itu kepada keluarga kepada kepala keluarga dan kemudian teruskan ilmu ini kepada anak dan istri-istri bahwasanya seseorang meyakini bahwa Ramadhan adalah bulan ketakuan bukan sembarang bulan dan ketakuan ada dua sifatnya mengerjakan yang diperintah menjauhi yang dilarang puasa mengerjakan hal yang diperintahkan yaitu meninggalkan makan meninggalkan minum padahal itu halal bagi kita kita tinggalkan demi puasa tetapi eh ternyata maksiatnya dikerjakan terutama mata dan telinga dan mulut makanya Jabir bin Abdillah r.a mengatakan jika engkau berpuasa puasakan pendengaranmu penglihatanmu dan lisanmu ya ini para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu bersabda bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum tetapi berpuasa adalah menahan hal yang lagu sia-sia apa itu lagu ghibah termasuk ghibah baca berita artis pulan cerai artis pulan nikah lagi ghibah mengghibah orang ya dan sia-sia gak ada manfaat puasa bukan hanya menahan lapar dan haus tetapi puasa menahan perbuatan lagu sia-sia diantara sia-sia adalah namimah mengadu domba cerita bahkan untuk ghibah para ulam mengatakan bahwa al-ghibah tufaktir siyam ghibah membatalkan puasa meskipun itu pendapat yang lemah tetapi disitu menunjukkan bahayanya sangat mengurangi pahala puasa ribah dan di zaman sekarang yang diribah kadang-kadang orang banyak kadang-kadang pemimpin negara kadang-kadang kadang-kadang uh subhanallah hati-hati ya tertawa dengan menghina orang di media sosial berkomentar wah bagus tuh lanjutkan itu ribah hati-hati para ikhba yang diramati oleh Allah subhanahu kemudian mendengar musik mendengar nyanyian di dalam bulan ramadhan yang merupakan syahruti lawatil quran masih saja tertipu dengan slogan-slogan musik religi nyanyian islami yang tidak ada dasar sama sekali dalam syariat islam al-quran dan hadith rasul ini ini muaranya pada kepala keluarga apalagi kepala keluarga yang suka main game dan saya baru dapat kasus subhanallah menyedihkan kasusnya seorang bertanya Ustaz apa yang harus saya lakukan saya bingung dengan suami saya saya mengizinkan dia untuk berpoligami ternyata dia main seleweng selewengnya aneh main game online mendapatkan partner perempuan perempuannya dari luar negeri orang bule akhirnya kencan di media sosial berniat untuk menikahinya sebagai istri saya mengingatkan perempuan tersebut bahwa saya istrinya tidak boleh mengganggu suami saya kemudian suami saya marah sama saya dan ingin berpisah sama saya karena sudah menghilangkan cita-citanya untuk memberikan lihat disitu bisikan saya tahu untuk memberikan petunjuk kepada orang bule ini agar masuk islam ini cara berpikir apa anda wahai para suami aneh menghancurkan keluarga kemudian dengan maksiat dengan dalih hal yang tidak masuk akal ini hati-hati kepada ikhwah kepala keluarga hati-hati maka bersyukurlah kepala keluarga kepala keluarga yang tidak kecanduan dengan game sudah banyak cerita-cerita aneh sampai jam 3 malam main game istrinya dibiarkan dianggurin istrinya curhat dianggurin istrinya terlambat sholat subuh tidak memberikan hak kepada mata diri sendiri kepada keluarga apalagi subhanallah ini hati-hati para ikhwah yang dirahmat dan sangat ironi sekali kalau itu terjadi di dalam bulan ramaban padahal bulan ramaban bulan takwa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga warrafat dan bukan puasa hanya sekedar menahan makan dan minum tetapi juga sebenarnya puasa adalah menahan perbuatan rapat perkataan-perkataan keji kotor korno yang ditonton di dalam bulan ramaban malam-malam yang penuh dengan rahmat penuh dengan barakat penuh dengan mangfirah kok kita balas kebaikan Allah dengan hal-hal yang diharamkan tersebut melihat hal-hal yang diharamkan perempuan-perempuan berjoget apalagi tidak menutup aurat apalagi sampai kepada film porno kalau seandainya itu terjadi bulan ramaban lalu kapan mau berkataan tapi ingat baik-baik pada kalau 12 hari seperti itu ada yang kejadian di sebuah keluarga begitu suram seperti itu maka perhatikan baik-baik yang namanya orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa bukan orang yang tidak pernah terperosok ke dalam maksiat tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang saat dia bermaksiat dia kembali kepada Allah dan sekarang waktunya kembali kepada Allah masih tersisa sekitar 18 hari atau 17 hari dengan hari ini atau bahkan 16-17 dengan hari masih tersisa Allah berfirman jika jika kalian menjauhi apa dosa-dosa besar yang dilarang oleh kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan ke dalam tempat masuk yang mulia yaitu surganya Allah ini menunjukkan bahwa ada orang dosa orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah terprosok ke dalam dosa tetapi orang yang kembali bertobat kepada Allah dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah kemudian ahibati fillah afanillahu ayakum termasuk hal nasihat untuk keluarga muslim di dalam bulan ramadhan adalah keluarga muslim harus mengetahui amalan inti di dalam bulan ramadhan amalan inti yang pertama mendidikan sholat hati-hati melalaikan sholat apa makna usad melalaikan sholat yang pertama tidak sholat sama sekali yang kedua terkadang sholat terkadang tidak yang ketiga mengakhirkan sholat sampai di luar waktu yang keempat terutama yang di jauh utabek hati-hati dengan alasan macet-macet maghrib selalu dijamak dengan isya tidak sah sholatnya kalau dilakukan itu setiap hari tidak sah sholatnya kemudian yang keempat mengakhirkan pelaksanaan sholat di akhir waktu seperti orang monaf kemudian yang kelima seseorang sholat tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya terutama tumak ninah yang keenam seorang sholat tidak khusyuk itu melalaikan sholat maka amalan inti bulan ramadhan adalah seseorang mendirikan sholat jangan melalaikan sholat karena tidak manfaat puasa kita tanpa mendirikan sholat tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat mulai amalan inti yang kedua adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala bukan hanya sekedar ikut-ikutan sahur ikut-ikutan puasa kita meyakini puasa kita ini karena iman oh ini syariat benar dari Allah dan karena berharap pahala yaitu hanya menginginkan pahala dari Allah tidak ingin riak kepada manusia itu puasa itu amalan inti dalam bulan ramadhan yang ketiga amalan inti dalam ramadhan adalah tarat tarawiyah meskipun hukumnya sunnah tetapi dia amalan inti dalam bulan ramadhan yang keempat amalan inti bulan ramadhan adalah yaitu membaca Al-Quran ini yang saya singgung dan subhanallah para ikhwah kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan hadith rasul kalau kita perhatikan keadaan kita kita ini satu dunia umat muslim puasanya amalannya sama yaitu puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari amalannya sama malam teraweh amalannya sama tapi kata rasul sallallahu sallallahu ada orang puasa yang pahalanya paling banyak berarti ada amalan tambahan apa itu dalam hadith riwayat imam ahmad rasul sallallahu alaihi wa'ala sallam bersabda ya rasul beliau ditanya ya rasul allah ayyus sa'i minna allam wa'ala wahaya rasul allah diantara orang-orang yang berpuasa mana yang paling banyak pahalanya maka rasul sallallahu alaihi wa'ala alaih wasallam menjawab diantara orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya aktharuhum lillahi zikram yang paling banyak berdikirnya kepada Allah subhanahu wa'ala maka dikir paling utama baca quran makanya yang saya tadi katakan yang paling sedih dalam bulan ramadhan orang yang tidak lancar baca quran dan akhirnya tidak bisa menghatam rasul sallallahu sallam saja beliau menghatamkan al-quran dalam bulan ramadhan terutama sebelum beliau meninggal bulan ramadhan sebelum beliau meninggal pada waktu pada tahun itu dua kali hatap beliau berulang ramadhan nah ini tugas kepala keluarga istri dan anak-anaknya yang keluarganya masih jauh mohon maaf dengan al-quran ayo tahun ini ramadhan ini momentum pokoknya kita cari guru privat semua istri semua anak harus benar-benar lancar baca quran sampai tahun depan bertemu ramadhan sudah bisa menghatamkan al-quran harus bertekad seperti itu kepala keluarga yang kelima amalan inti dalam bulan ramadhan bersedekah berinfak rasul sallallahu alaihi wa sallam dikatakan wa ajwadu maya kuru fi ramadhan hadis duit bukhari dan beliau lebih dermawan lagi saat di dalam bulan ramadhan amalan inti yang kelima yang keenam amalan inti berumrah pada bulan ramadhan jika mampu fa inna umratan fi ramadhan taqzi hajjah sesungguhnya berumrah pada bulan ramadhan senilai dengan berhaji bersamaku amalan yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh beribadah di sepuluh malam terakhir agar bisa bertepatan pada lahilatul qadar ini amalan inti dalam bulan ramadhan dan ini termasuk niat nasihat yang khusus tadi dari pertengahan tadi siapkan yang sakit-sakit berusaha untuk sembuh minum obat sembuhkan agar sepuluh malam terakhir fokus ibadah rugi sebagaimana disebut keanggara susah dan saya ingin katakan budaya itu kan sebuah kebiasaan akhirnya menjadi budaya dan itu sah-sah saja untuk dirubah emang kenapa budaya mudik budaya mencari baju lebaran budaya memasak-masak pada sebelum lebaran maka sepuluh malam terakhir rubah budayanya kalau mau nyari baju lebaran sebelum ramadhan sebelum ramadhan mudik-mudik setelah ramadhan sayang waktunya sayang waktunya di perjalanan apalagi pas malam ganjil di perjalanan semalam sayang waktunya dengan penjelasan yang saya sebutkan tadi lima penjelasan tentang Laylatul Qadar jangankan kita Nabi Muhammad s.a.w. kalau sudah masuk dalam malam terakhir ahya layla menghidupkan malam begandang semalaman suntuk membangunkan anak istrinya wajadda washadda al-mi'zar sungguh-sungguh beribadah mengikat teri sarung ya sungguh-sungguh beribadah itu amalan inti yang terakhir amalan intinya adalah beri'etikaf di sepuluh malam terakhir ini juga salah satu fungsinya agar fokus beribadah tetapi ingat Laylatul Qadar tidak hanya didapat bagi orang yang beri'etikaf tetapi kemungkinan besar orang yang beri'etikaf yang memfokuskan dirinya di masjid untuk beribadah mendapatkan kecipratan beribadah pada Laylatul Qadar ini yang bisa saya sampaikan dan waktu jam 9 lewat 18 menit kita sesuai dengan acara sampai jam 9 lewat 30 menit itu waktu yang saya sanggupi karena ada keterikatan dengan yang lainnya wa shalallah Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alami alhamdulillah 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 atas pemaparan materinya kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab untuk pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau via chat room peserta yang ingin bertanya secara langsung mohon raise hand terlebih dahulu dan berjala setelah dipersilakan silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan Assalamualaikum bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Ustadz selamat menikmati selamat menikmati ya Bismillah Ustadz ada pertanyaan masuk Assalamualaikum Ustadz bolehkah kita mengajari anak berpuasa dengan membolehkannya berpuasa setengah hari Ustadz sebuah hari dan penuh sebagaimana hadis dari sahabat Nabi seorang sahabat wanita Rasulullah S.A.W. Ar-Rubayy bin Timu'awil beliau bercerita dan kami membiasakan berpuasa untuk anak-anak kecil kami maka ketika anak-anak kecil memang sudah sanggup seperti umur 5 tahunan 6 tahunan diajak berpuasa diajak dia berpuasa seharian ini lebih utama dibandingkan setengah hari karena agar membiasakan dia Wallahu'alam selanjutnya pertanyaan dari Bumu Aisyah Alifiya Assalamualaikum Ustadz bagaimana apabila sudah diingatkan namun tetap tidak dibindahkan tentang keutamaan bulan Ramadan Pak Ustadz Pak Ustadz Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ahibati fillah a'fanillah wa iya'kum kita sebagai manusia terutama kepala keluarga orang tua hanya berusaha dan Allah yang memudahkan hanya menyampaikan Allah yang memudahkan oleh sebab itu kalau sudah kita menyampaikan tinggal kita menadah tangan kepada Allah ya Allah mudahkan mudahkan keluarga saya untuk beribadah kepada Allah kemudian yang kedua kalau ini urusannya antara suami dan istri kata sang suami curhat istrinya sulit dinasihatin Ustadz sang istri juga curhat suaminya yang sulit dinasihatin Ustadz maka pada istri duduk bersama-sama ayo kita dari hati ke hati berbicara bahwa keluarga ini bukan hanya sekedar ukurannya bukan hanya sekedar hubungan seksual tapi bagaimana keluarga kita bisa menggapai rida Allah duduk dari hati ke hati sang istri harus pintar-pintar untuk mengais perhatian dari hati paling dalam oleh sang suami nah wallah selanjutnya Ustadz pertanyaan dari Ummu Naila Assalamualaikum Ustadz apakah ada ciri-ciri bagi orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Ustadz Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Amma Ba'du Laylatul Qadar ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah diantaranya pada malam tersebut salamun hiya hatta itu malamnya penuh dengan keselamatan tidak ada bintang yang jatuh tidak panas tidak dingin tidak hujan disebutkan oleh Rasulullah ada pun ciri-ciri orang yang dapat Laylatul Qadar enggak sama itu dengan kasus tidak ada ciri orang diterima amal ibadah secara eksplisit dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah belum disebutkan dan ini hikmah Allah agar kita tetap bersemangat karena kalau seandainya disebutkan ciri-ciri orang yang beribadah pada Laylatul Qadar ada tandanya maka dia akan tidak semangat untuk beribadah setelah itu tidak akan semangat untuk beribadah setelah itu karena merasa dia sudah mendapatkan Laylatul Qadri Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Wallahu'ala Nah Selanjutnya Ustaz dari Ummu Klo Assalamualaikum Ustaz amalan apa yang utama dilakukan oleh seorang wanita yang lagi haid dan tidak bisa ikut berpuasa Ramadan Wanita yang sedang haid mengerjakan seluruh amal ibadah apapun kecuali sholat tawaf dan membaca Al-Quran dengan memegang mushab maka wanita haid bisa mengerjakan apa saja dia bisa membaca saat sepuluh malam terakhir Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah Allahumma inni as'aluka Allahumma inna ka'afun tuhibul afafafan dia bisa membaca Al-Quran dari hafalannya atau dari membaca dari alat-alat elektronik atau dia bisa beristighfar tasbih tahmin takbir tahlil dan amal ibadah amal ibadah lain dia cuma tidak diperbolehkan untuk kuasa sholat dan memegang mushab itu saja ada pun yang lainnya dia bisa beramal ibadah Wallahu'alam Alhamdulillah selanjutnya ada dari Humu Zahidah Ustaz Ustaz apakah pahala mendapatkan sholat semalam suntur saat terawi bersama imam berlaku untuk wanita yang terawi bersama keluarga di rumah bukan di masjid Ustaz Bismillah sholat wanita di rumah lebih utama dibandingkan sholatnya di masjid dan sholat-sholat perempuan di rumahnya lebih utama lebih baik dibandingkan sholatnya di masjid kata-kata lebih baik ini bagi perempuan lebih baik dibandingkan dia mendapatkan sholat bersama imam sampai selesai yang pahalanya seperti orang yang mengerjakan sholat semalaman suntuk memang yang sholat bersama imam sampai selesai mendapatkan pahala ditulis dihitung pahalanya seperti sholat semalaman suntuk tetapi disana ada hadis lain bahwa perempuan lebih baik di rumah kata-kata lebih baik ini lebih baik daripada itu bagi laki-laki demikian Wallahu'ala mungkin dua pertanyaan terakhir sebagaimana tips agar anak-anak semangat untuk membaca Al-Quran sebagai orang tua selalu mengingatkan dan mencontohkan apa bagaimana tips agar anak-anak semangat untuk membaca Al-Quran karena orang tua selalu mengingatkan dan telah mencontohkan yang pertama adalah contoh yang paling utama contoh karena anak-anak sangat mencontoh orang tuanya anak sangat mencontoh orang tuanya dia adalah peniru yang paling ulung terhadap orang tuanya dan itu dirasakan oleh semua orang tua maka contohkan yang baik ya kemudian yang kedua fasilitasi sang anak apa yang dia dengar Al-Quran apa yang dia lihat Al-Quran fasilitasi sang anak jangan malah memfasilitasi sebaliknya diberikan handphone pribadi handphone pribadi itu maksudnya sudah ini milikmu bukan pinjaman dari ayah dan ibunya dan saya katakan kepada anak-anak yang umur di bawah SD sebelum masuk SD bersyukurlah orang tua dan berdo'alah agar istiqamah yang belum memberikan handphone pribadi kepada anak yang orang tuanya yang anak-anaknya masih SD juga bersyukurlah kepada Allah jika Anda dalam tanda kutip tega tidak memberikan handphone pribadi kepada anak-anak Anda bahkan yang SMP SMA karena untuk saat sekarang mereka belum terlalu penting untuk hal tersebut dan bukti nyata banyak penyimpangan penyimpangan yang didapati oleh para orang tua terhadap anak-anaknya gara-gara diberikan handphone pribadi dalam jangka dari umur sebelum SD pas SD SMP dan SMA kalau perlu hanya sebatas bilang ini komunikasi Ustaz carikan handphone yang tanpa tanpa internet saya tidak mengatakan itu haram tetapi seorang orang tua pasti tahu betul di zaman sekarang bagaimana dahsyatnya gempuran media sosial terhadap anak-anak kita dan sulit dibendung bahkan ada perkataan kemarin saya mendengar perkataan yang luar biasa dari Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak saya bisa katakan kepada kalian bahwa musuh-musuh Islam lebih mengetahui kadar bulan Ramadhan dibandingkan sebagian kaum Muslim lebih mengetahui berkahnya bulan Ramadhan dibandingkan sebagian kaum Muslim dengan apa itu apa buktinya buktinya mereka di dalam bulan Ramadhan memberikan fasilitas-fasilitas yang melalaikan kaum Muslim dan sebagian kaum Muslim terpesok di dalamnya acara-acara televisi tambah rame dibungkus dengan acara Ramadhan melalaikan dari amalan inti amalan inti Ramadhan tadi yang saya sebutkan kemudian acara-acara di media sosial tambah rame mereka lebih tahu nilai berkah Ramadhan dibandingkan sebagian kaum Muslim sudah jam 9.30 mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi dan saya langsung live mohon maaf kita cekupkan dengan kafadur majlis subhanakallah bihamdik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh